Intro Selamat pagi ataupun selamat siang Kali ini kita akan membahas topik mengenai artropoda Untuk materinya yaitu Nanti ada mengenai pendahuluan entomologi Kemudian yang artropodanya yang dibahas Yang kali ini adalah kelas arachnida, kustasea, dan myriapoda Untuk pendahuluannya kita mengetahui dulu mengenai gambaran umum artropoda Artropoda itu berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata artro dan pot Artro itu artinya jointed atau sendi Pot artinya kaki Jadi artropoda itu maknanya adalah tungkai bersendi, beruas, atau berbuku-buku, atau membersegmen Nah ini gambaran ilustrasinya Jadi artropoda sekaliannya tungkainya itu ada bersendi, beruas-ruas ya Kemudian untuk bagian tubuhnya itu secara umum terdiri dari kepala, thorax, dan abdomen Walaupun nanti ada bagian ini yang menyatu Selain itu artropoda juga memiliki integumen atau kepada manusia kan kulit, pelindungnya Kalau pada artropoda namanya exoskeleton yang disebut sebagai kitin Dan isinya itu mengandung banyak kitin dan protein Untuk pembagian taksonominya Jadi kalau artropoda itu termasuk dalam kingdom Anahimalia Kemudian artropoda itu sendiri sebagai film Nanti dibagi menjadi beberapa kelas Mulai dari kelas Insekta, Aragmida, Kustacea, Cilopoda, Diplopoda ini Jadi satu bisa jadi Myriapoda, dan Pentasomida Nah dari pembagian ini yang paling banyak memang kelasnya itu nanti dibagi menjadi Yang kelas Insekta, Ordonya yang paling banyak yang akan dibahas Cuman ini nanti akan di bagian materi yang lain ya Bukan yang kali ini Bisa kalian lihat sekilas di kelas Insekta itu ada dari Ordo Diptera yang paling banyak nih Nanti akan dipelajarin Karena itu yang paling banyak kita pelajari itu tentang nyamuk ataupun lalat Nah ini contoh-contoh nama genus atau spesiesnya bisa kalian baca Kemudian juga Ordonya ada yang Anoplura Yaitu yang nanti Nah ini kalau ini nama-nama umum bahasa awamnya ya Kemudian ada Anoplura, Hermiptera, Siponaptera, Himenoptera, Optoptera, Koleoptera, dan Lepidoptera Nah ini Ordo-Ordonya Ini nama-nama awamnya Ini nanti nama genus atau spesiesnya Yang kali ini kita bahas spesifiknya lebih Aragnida, Kustacea, dan Myriapoda Ini nanti Ordo-nya kalau Aragnida, ada Akarina, Apneida, atau Spiders, kemudian Skorpionida Kalau yang Kustacea ada Ordo Kustopepoda dan Dekapoda Dan nama ini genus spesiesnya Nanti ini akan dibahas lebih lanjut di bagian selanjutnya ya Secara umum, Morfologi Apropoda itu kan Tadi ada 4 kelas besar ya Kalau secara Morfologi badannya itu Kalau Insekta itu memiliki 1 pasang antena Kalau Aragnida tidak punya, Kustacea 2, Myriapoda 1 Kemudian jumlah segmen tubuhnya Kalau Insekta itu 3, Aragnida itu 2, Kustacea 2 atau 3 Kalau Myriapoda itu banyak Nah kalau jumlah pasang kakinya Insekta itu ada 3, Aragnida ada 4 Kustacea itu 5 atau lebih Sedangkan pada Myriapoda Dengan jumlah badannya yang banyak Per jumlah bagian badannya itu ada 1 atau 2 kaki Jadi sehingga sebenarnya banyak kakinya ya Ini peranan artropoda dalam entomologi yang pada kedokteran Jadi artropoda itu bisa menyebabkan apa aja sih Mulai dari gangguan, ya contohnya kecoa, lalat, nyamuk Bisa menjadi faktor atau penular penyakit Bisa menjadi hospice perantara Bisa berperan dalam forensik Bisa juga untuk makanan Senodiagnosis, cuma ini sekarang sudah jarang digunakan Kemudian bisa menyebabkan penyakit Maupun bisa untuk di bidang terapiotik Nah menjadi faktor penular penyakit itu Dia bisa menjadi sebagai transmisi aktif Atau namalah yang biologis Atau sebagai yang pasif atau mekanik Nah kalau yang aktif pun nanti dibagi menjadi Propagatif, siklopropagatif, dan developmental Nah ini adalah contoh-contoh faktornya Ya mulai nyamuk, tik, atau caplak Mait, dan lalat, dan seterusnya Dan ini nama penyakit yang bisa ditularkan melalui faktornya ini Karena si faktornya ini membawa patogennya Ya ini bisa membawa patogen cacing, protosoa, virus, bahkan hingga bakteri Ya ini ada gambaran umumnya Kemudian ini ada ilustrasinya Jadi bisa menjadi faktor Yaitu faktor mekanik atau yang disebut pasif Contohnya itu misalnya lalat atau lalat rumah murka domestika Jadi bisa hinggap di kotoran atau tingga manusia yang mengandung patogen Tentang bakteri atau protosoa Nah lalatnya hinggap di situ Pada daerah organ, apa, daerah kakinya itu kan menempel Nah si patogennya bisa ikut menempel di kakinya Terus kemudian lalat ini tebang Hinggap ke makanan yang mau dimakan manusia Nah pada saat dia hinggap Dia bisa meletakkan patogennya itu Nah setelah dia letak Kemudian kalau makanan ini yang mengandung patogen dimakan oleh manusia Nah manusia bisa terinfeksi Karena patogen yang dibawa si lalat Nah ini siapa sif Kalau yang aktif atau yang biologi Itu contohnya misalnya pada nyamuk paling seringnya Jadi misalnya nyamuknya ini menggigit manusia yang memang sudah terinfeksi patogen Misalnya contohnya virus dengue Nah si nyamuk aidesnya ini Saat menggigit manusia ini Dia akan juga menghisap si patogennya ini Nah yang penting pada transmisi aktif adalah Jadi pada nyamuknya ini Di dalam tubuh terjadi siklus hidup Atau replikasi atau reproduksi dari si patogen di dalam tubuh si vektor Kalau yang pasif ini ya hanya cuma numpang Ya numpang dibawa Kalau ini ada peranan penting di dalam tubuh nyamuknya sendiri Nah kemudian nyamuk yang sudah mengandung patogen ini menghisap manusia atau menggigit dan menghisap darah manusia lain yang belum terinfeksi Tapi pada saat dia menghisap darahnya dia melalui kelenjar dudanya mengeluarkan patogen itu sehingga manusia lain pun bisa terinfeksi oleh patogen ini Misalnya contohnya tadi virus dengue Virus dengue Selain itu peranannya juga sebagai bisa hospes perantara Contohnya menjadi hospes perantara cacing pita ikan sih di bilbo trium latum Contohnya ada tropot yang golongan cyclop Kemudian dia juga bisa menjadi itu sebagai peranannya dalam forensik Ya bisa pada saat olah TKP Itu bisa membantu menentukan post-mortem interval Penyebab kematian Menentukan tempat kematiannya Ataupun juga bisa menentukan apakah ada trauma atau tidak pada saat anti-mortem Nah hartropodanya yang sering digunakan untuk forensik itu adalah memang paling banyak adalah flies, lalat Maupun juga ada might, beetles, dan mort Lalat ini yang diperiksa itu adalah Jadi kan si lalatnya ini pada saat hinggap di dalam mayat itu kan dia bisa meletakkan telurnya Kemudian telurnya nanti akan menetas menjadi larva yang mengalami beberapa kali pergantian kulit Nah proses inilah yang nanti kalau diidentifikasi bisa mengetahui kemungkinan yaitu Kematiannya dari mayat yang ditemukannya itu kapan Cuman ini tidak akan dibahas spesifik di sini Mungkin nanti ini lebih blok mediko-legal kalau ada Kemudian Juga bisa perannya sebagai makanan Nah jadi karena si exoskeletal yang mengandung mayakitin protein Sebenarnya bisa menjadi sumber protein ya Menurut badan pangan dunia atau FAO Ada sekitar 2000 arthropod itu yang bisa dimakan Kalau di kita itu yang paling banyak dimakan itu ada golongan kumbang, kedua ulat-ulatan Setelah itu peranannya juga untuk polinisasi beberapa tanaman Ya si bis atau lebahnya itu kan berfungsi sebagai ini sih Untuk polinisasi tanaman Yang nanti tanaman-tanamannya akan dimakan manusia Kemudian dia juga bisa menyebabkan penyakit Penyakit akibat arthropoda ini ada contohnya Mule deiskavies, finitis alergi, hemodikosis, nyasis sampai entomofobia Yaitu takut terhadap jenis entomologi arthropoda tertentu Nah ini contoh-contohnya tapi nanti dibahas lebih lanjut Sesuai dari memang etiologi arthropodanya di bagian mana Mekanismenya bisa berupa gigitan, sengatan, reaksi alergi, envenomasi Hingga invasi ke jaringan tubuh manusia Selain itu peranannya juga bisa sebagai ini ya Untuk terapiotik atau pengobatan Jadi ada namanya terapi debridement Dengan menggunakan larva lalat Ini contohnya pada kasus pasien yang ada Gangren atau luka Ini lukanya, ini jaringan nekrotiknya banyak ya Itu bisa dilakukan debridement dengan menggunakan larva lalat lucilia serikata Jadi lama-lama jaringan nekrotiknya yang busuk Dimakanin sama si larva lalat itu lalu jadi bersih Ini contoh gambarnya yang saya ambil dari sini Bisa juga berperan sebagai natural compound Jadi komponen aktif untuk pengobatan tertentu Karena sebagai golongan peptidanya Contohnya itu adalah pada beberapa jenis atropoda Misalnya skop kalajengking atau beberapa laba-laba tertentu Spider tertentu yang mempunyai kelenjar venom Nah itu bisa diekstrak menjadi natural compound untuk terapi tertentu Nah selanjutnya kita akan masuk ke arak nida Ya ini mulai ada dari Nah kalau arak nida ini kasnya yang tadi Body sectionnya Kalau kepala sama toraknya jadi satu Terus kemudian ada abdomen Mulai dari contohnya ini ada black widow spider Antula, sarkoptis kabyei, skorpion, dan tik Selanjutnya kita berarti masuk ke yang tik dulu ya Atau senkenit ini Nah penyakit akibat yang ditularkan oleh tik Atau senkenit atau caplak itu namanya tik bone disease Untuk data epidemiologi yang menginfeksi manusia di Indonesia Sangat terbatas data epidemiologinya Ada beberapa laporan tapi itu dilaporkan lebih kepada hewan Ada kaitannya kemungkinan karena ya Diagnosis penunjang di kita untuk penyakit tik ini masih sangat terbatas Sehingga juga dimasukkan ke dalam kategori NPD Atau neglected tropical disease Penyakit infeksi tropis yang terabaikan Ya memang cenderung terjadi di daerah yang tropis maupun subtropis Jadi si faktor dari aragnetik atau senkenit atau caplak itu Jadi di dalam badannya itu dia bisa membawa patogen Di dalam badannya itu bisa ada patogen Baik itu bakteri, virus, ataupun protosoa Jadi disitu ada perkembangan dari si patogennya ini Dan kalau misalnya si tiknya itu yang mengandung patogen itu Mengigit manusia Kan dia sifatnya mengigit terus bisa mengisar darah Itu pada saat proses itu patogennya dilepaskan Sehingga masuk ke dalam tubuh manusia Bisa menyebabkan pada manusia itu Ya penyakit tergantung patogennya itu Sehingga si senkenit atau caplak itu termasuk sebagai Namanya ada istilah faktor biologis Jadi dia mentransmisikan secara aktif Karena ada pertubuhan dan perkembangan dari si patogennya ini di dalam senkenit atau caplaknya ini Kalau ini ada contoh gambaran data peta epidemiologi di Amerika Kalau di Amerika sih diagnosisnya mungkin cukup baik Sehingga data-datanya ada Ini contohnya saya ambil dari CDC Kita lanjut Untuk yang ini adalah mengenai Jadi yang tadi si tik atau senkenit atau caplak yang tadi saya bilang dia sifatnya menghisap darah Ini saya bikinkan sedikit rangkuman Jadi mau bisa kalian lihat Ini adalah nama-nama contoh genus atau spesies dari arachnid yang golongan tiknya ini Nanti ada apa aja Kemudian ini nama-nama patogen penyakit yang dibawa-bawanya Atau agen penyebab penyakit yang ada di dalam tiknya ini bisa apa aja Terus nama penyakitnya ini adalah Ya akibat ini Nama penyakitnya adalah ini Terus mekanismenya rata-rata sih bisa kita lihat pekalisme sama ya Semua akibat ya kalau tergantung caplaknya ini apa namanya Terus kalau terjigit Kalau ada yang menghisap darah patogennya terlepaskan Sehingga bisa menginfeksi manusia Untuk tik atau senkenit atau caplak ini Secara gaes besar dibagi dua ya Sejala morfologinya ada yang lunak ada yang keras Kalau lunak berarti dia itu tidak punya sekutum ataupun kitin Yang sifat teksturnya itu keras Tapi kalau yang keras berarti dia punya Dibagi dosa utumbuhnya itu Nah ini contoh yang kalau soft tik atau yang senkenit lunak Ada contohnya ini namanya ornithodorus Jadi tik ini di dalamnya itu bisa membawa patogen penyakitnya itu bakteri Contohnya misalnya Borrelia Nah kalau seseorang tergigit sama si ornithodorus yang mengandung ini Bisa manusia terinfeksi dan nama penyakitnya adalah endemic relapsing fever Contohnya itu Kemudian misalnya contoh second nitras ini ada ambioma Contohnya ini misalnya ada bawa bakteri yang transisiala Ataupun virus yang ini nama penyakitnya Kalau digigit caplak yang mengandung ini Nama penyakit-penyakitnya adalah ini Tergantung patogennya ya Yang dibawanya Kemudian contoh sekian nitras lainnya Ada dermacentor Dermacentor ini juga bisa bawa yang sama nih Misalnya bakteri ini Kalau bakteri ini bisa menyebabkan orang yang terinfeksi Berkena tularemnya Yang bakteri gram negatif ini Bisa juga riketsia atau CTF virus Kalau riketsia jadi menyebabkan rocky mountain Fever Kalau ini ya ini Sama mekanisme karena tergigit oleh si Caplak tik atau sekian nit Ini yang mengandung patogen ini Selanjutnya yang sebenarnya keras juga ada contohnya Ixodes Nah dia bisa bawa patogen itu Bisa bakteri Bisa parasit-koparasit Contohnya si babesia mikroti Yang protosua Golongan protosua itu Kalau terinfeksi manusia menyebabkan babesiosis Kalau misalnya di dalamnya Tidak ada patogennya Si bakteri borelia Bisa menyebabkan Lyme disease Nah ini adalah lebih lengkapnya Tapi bisa kalian baca-baca Tapi tadi itu yang coba saya ringkas Beberapa yang cukup sering Nah ini bisa kalian baca lah ini Nama penyakitnya Sedangkan ini ada patogen Penyakit yang dibawanya Ada yang virus Ada bakteri Nah ini adalah nama Genus atau spesies dari faktor tiknya Ini data epidemiologi distribusinya ya Nah ini contoh yang Gambaran klinis kalau Lyme disease Jadi kita lihat yang sengenit keras Ixodes Kalau bawa bakterinya itu Kan bisa menyebabkan namanya Lyme disease Jadi kalau awal Paling klinisnya ada kayak gambaran khas Seperti ini Eritem Seperti ini Ya Tapi kalau kronis Nanti ada istilahnya Hampir kayak lututnya bengkak Atau bahkan ada kelemahan otot wajah Atau fesial palsi yang khas ya Ya memang kalau di Indonesia Hampir tidak ada laporannya Cuma kalau kayak di Amerika itu cukup Ada ya laporannya Bahkan beberapa artis kan yang kena tuh Mereka hampir bikin kayak Semacam foundation gitu Nah tadi itu adalah yang tick sengenit atau caplak Jadi aragnida yang golongan tick Selanjutnya kita masuk aragnida yang golongan mite Yang termasuk golongan mite Kita masuk pertama ke demodex Jadi kalau seseorang terkena parasit Parasit yang artropoda demodex ini Istilahnya kalau pada artropoda itu kan Dia namanya kalau berhasil Bukan infeksi ya Namanya investasi Tapi investasi bukan V Yang pakai huruf F Jadi terinvestasi oleh si demodexnya ini Bisa menyebabkan nama penyakitnya Ada demodikosis Untuk nama contoh spesiesnya Yang termasuk demodex ini ada Demodex folliculorum Sama yang brevis Kalau kalian lihat morfologinya Bisa kalian lihat ya Kalau folliculorum cenderung dia itu Lebih langsing, panjang Kalau ini cenderung pendek Agak gemuk, bantet lah Kalau yang demodex folliculorum Seperti namanya dia itu Lebih habitatnya menyukainya Di follicle rambut Jadi kalau berhasil Islah dia masuk Dia lebih di sini nih Di daerah follicle rambut Kalau yang brevis itu Dia sukanya di kelenjar sebasnya Atau kelenjar minyak Jadi kalau dia basnya masuk Nebus kulit Dia adanya cenderung di daerah sini Apa kaitannya adalah Islahnya berarti nanti kaitannya Sama spektrum plenisnya Kalau yang demodex folliculorum Misalnya dia sukanya di follicle rambut Contohnya misalnya mengenai Di rambutnya Misalnya contohnya bulu mata Ini bisa kita lihat Ini contoh pasien yang memang Ditemukan ada demodex Jadi ini bisa kalian lihat Bulu matanya ini yang Di ujung-ujungnya Kayak ada putih-putihnya ini Sebenarnya ada Akibat ada investasi Dari demodex ini Sehingga Gambaran klinisnya Bisa menyebabkan Akibat ada Si demodex Biasanya itu Kelopak matanya bisa Kayak inflamasi Ya Mengkak, merah Atau istilahnya Namanya blevaritis Dan biasanya pun Bulu matanya itu bisa Cenderung muda rontok Atau namanya Madarosis Klinisnya Nah jadi kalau ini Misalnya yang ada putih-putih ini Bulu matanya diambil Dicabut Terus tidak Kocok objek Terus di bawah mikrosip Bisa kita lihat nih Ini kan contohnya ini Berarti digambar Rambutnya Di batang rambutnya Ini si demodexnya nih Ini karena gambar Gak gerak-gerak ya Kalau video Kalau memang itu memang Baru langsung diambil Biasanya masih bisa Gerak-gerak nih demodexnya Ya Kemudian kalau untuk ini Biasanya sih Kenanya pada Orang-orang yang lansia Tapi yang Memang higienitasnya cukup buruk Biasanya bisa Beresiko terkena ini Sedangkan kalau yang brevis Karena dia cenderung Suka kelenjak minyak Biasanya itu Misalnya di daerah Area wajah Itu di regio-regio Yang merah-merah ini Dia klinisnya bisa Sebagai rosacea Atau akne Jadi Cerawat akne itu Tidak selalu Kaitan dengan komedo Atau bakteri Jangan-jangan apa bisa Karena si demodex brevis ini Kita masuk ke Mite selanjutnya Adalah Sarkoptes skabiei Jadi Dia itu dari Ambil bahasa Skabere Atau artinya Menggaruk Karena Gambaran klinis Paling utama Adalah gatel Jadi orangnya cenderung Kalau terkena ini Terinvestasi Mite ini Menggaruk Nah untuk Nama lengkapnya Menginfeksi manusia Adalah Sarkoptes skabiei Varietes hominis Nama lengkapnya Dia itu Kalau Nama penyakitnya Ya Skabies Si Mite ini Menyebabkan penyakit Nama skabies Atau nama lainnya Nida is Pahmaan is Seven year is Kalau di Indonesia Bisa kudis Kudik Buduk Ya itu nama lainnya Untuk prevalensi Di Indonesia sendiri Dilaporkan Memang agak lama Tahun 2008 Tapi ini data Epidemiologi Epidemiologi Keseluruhan Indonesia Prevalensinya Sekitar segini 5-12% Sudah waktu ini Dianggap sebagai Penyakit kulit Terbanyak ketiga Kalau untuk yang terbaru Terbaru-terbaru sih Mungkin kalau yang Hanya pepegio Di tempat tertentu Misalnya pesantren A Atau selama A Sih ada Cuman kalau yang Data seluruh Indonesia SGO ini Saya temukan masih Tahun 2008 Adanya Untuk faktor resikonya Itu dikaitkan Adalah dengan Tingkat ekonomi Pendidikannya rendah Kemudian yang utama Ini kepada Data penghuni rumahnya Dengan memang Karena ada Faktor Sanitasi Atau Perilaku Kebersihannya Juga Akses Sanitasi Yang kurang memadar Terus Perilaku Kebersihannya Sendiri Atau higienitasnya Juga buruk Itu meningkatkan Resiko terkena Si Sarkoptes KBI ini Nah tempatnya Itu dimana Yang biasa Ada kaitan ini Biasanya bisa Di asrama Panti asuhan Di pesantren-pesantren Penjara Atau tempat pengungsian Biasanya Sedangkan Kalau yang gambar ini Ada gambar siklus hidupnya Bisa kalian lihat Si Maitnya Sarkoptes KBI Jadi dia saat Basel Menembus ke kulit Ini awalnya kan Statum corneum Pada saat dia Basel situ Nanti dia akan Jalan-jalan nih Dia akan jalan-jalan Kalau dia yang betina Dia itu Pada saat jalan Membuat terowongan Itu dia juga Akan sambil Meninggalkan telur-telur Ya dia meninggalkan Telur-telurnya Kemudian dalam waktu 2-3 hari Nanti telurnya Akan menetas menjadi lava 3-4 hari kemudian Jadi stadium nimfa Atau Dewasa muda Kemudian 4-7 hari Atau hampir seminggu Nanti Ada Udah jadi dewasa tuh Dewasanya Baik ada yang jantan Maupun betina Nah kalau gak diobatin Kan siklus hidup ini Akan berlanjut Terus sehingga Makin lama si Sarkoptes KBI ini Makin banyak Sehingga Klinisnya juga akan Makin memburuk Pasiennya Sehingga Perlu diobatin Nah ini Kalau ini Maksudnya ada usia Si Sarkoptes KBI itu Bisa 1-2 bulannya Usianya dia Untuk pada manusia Akibat investasi Dari Sarkoptes KBI Jadi investasi dengan F ya Kan karena Masuk ke dalam Tubuh manusia Dia itu bisa Menyebabkan Ada respon Immune juga Sehingga Gambaran Seperti Inflamasi Biasanya pada kulit Tapi itu Biasanya gak langsung Sekitar Bisa sampai 4 Bahkan 8 minggu Setelah terinvestasi Awal ini Baru mulai ada Keluhannya Nah ini adalah Gambar Regio-regio tubuh Ya Yang biasanya Ditemukan Si Maksud Sarkoptes KBI Bisa kita lihat Kalau dari Ini bagian belakang Bisa di daerah Punggung Maupun Bokong Ya Daerah sininya Juga bisa nih Tipetan Di daerah pinggang Sini Terus Kalau dari depan Ini juga bisa Di daerah lipatan-lipatan Ketiak Termasuk Di bagian perut Terus Ini juga di genital Juga bisa ditemukan Tapi yang paling sering Ini adalah Ini Di daerah ini Lapak tangan Lapak tangannya itu Jadi biasanya Lebih sering meliputi Adalah di daerah Sela-sela jari Termasuk Sampai di pergelangan tangan Jadi Ini cukup sering Selain itu Juga bisa kadang Ditemukan di daerah Kayak di daerah lutut Sini Ya Jadi untuk Dominannya Bisa dilihat nih Keterangannya disini Kemudian Jadi Si Sarkoptes KBI ini Domina ditemukannya Di regio-regio pink ini Dia itu Berarti sebagai Stadium infektifnya Juga sebagai Stadium diagnostiknya Pada saat dia Menebus dan Melakukan investasi Ke kulit Nah bisa kita lihat Yaitu Cenderungnya Sukanya epidemis Yang tipis Karena nantinya Tadi dia akan Bikin kayak terowongan Kayak tadi yang Gambar siklus hidup Dan biasanya Terowongan yang dibentuk Itu adalah Lesi berupa Garis halus Ini bisa kalian lihat Warna putih Kababuan Dan kayak berkelok Ya tergantung Gerakan tubuhnya Si Sarkoptesnya Yang biasanya Lesi agak sedikit Meninggi Dan biasanya Di ujung-ujungnya Ini ada kayak Papul atau vesikel Berupa yang kecil Tempat si Biasanya Si Mite Dalam hal ini Nama lainnya Tadi Tungau Tungaunya itu Si Sarkoptes KBI Ada biasa disitu Nah ini gambaran Klinisnya Bisa mulai dari Yang Kalau masih Awal-awal Terinfestasi Si Tungau Sarkoptes ini Biasanya Kan dia Tadi Bikin kayak Terowongan Nah ini Terowongannya Ini terowongannya Atau disebut Namanya kunikulus Terowongannya Di kotakin Pink ini Jadi kalau masih Awal Biasa kita Temukan Lesi-lesika Seperti ini Atau juga Yang biasa Kalau klasik Itu yang Lebih sering Temukan Yang Ada papul Erythem Contohnya Misalnya Di sela-sela Jari ini Bisa kita Lihat Ada papul-papul Yang Ada eritem Atau juga Ada bentuknya Yang Kalau bentuknya Nodular Juga Bentuk nodular Itu seperti ini Contoh misalnya Ini di lipatan Ketia Atau Kan yang Tadi Klinis utamanya Kan adalah Dia bikin Gatol Sehingga Pastinya Cenderung Menggaruk Kalau itu Dalam Waktu kronis Dan kebersihannya Juga kurang Biasanya Dia bisa Infeksi Bakteri Bisa Infeksi Sekundar Oleh bakteri Makanya Ini bisa Terbentuk Pustul-pustul Kayak ada Pustul-pustul Bisa kalian Lihat Kemudian Kalau ini Contoh Kalau yang Pada Tipe Prusted Atau Pada penderita Contohnya HIV Jadi Bisa kalian Lihat Tebel banget Sampai Terjadi Penebalan Itu Dan Di sini Sarkoptes KBI Itu Banyak banget Jadi Lebih banyak Daripada Yang ini Karena Pada Misalnya Orang Imunokompromi Jadi Respon Imunnya Terdepresi Sehingga Pertumbuhan ASF Perkembangan Pertambahan Banyak Si Sarkoptes Lebih Tidak Terkendali Makanya Lebih Berat Untuk Diagnosis 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 Klinis Untuk Diagnosis Klinis Itu Bisa Berdasarkan Kategori Ditemukan Dua Dari Empat Tanda Kardinal Tanda Kardinal Pertama Dapuritus Nocturna Jadi Keluhannya Gretel Tapi Biasanya KC Terjadi Pada Malam Hari Kemudian Kejadian Ini Keluhannya Terjadi Pada Sekelompok Orang Jadi Ada Keluhan Yang Sama Terutama Pada Orang-orang Tinggal Di Dalam Satu Tempat Tinggal Dalam Satu Keluarga Atau Pemukiman Asrama Satu Tempat Tinggal Dan Biasanya Tidak Cuma Satu Orang Yang Kena Ada Geluhan Ini Biasanya Ada Beberapa Orang Karena Terkait Faktor Faktor Resiko Tadi Kemudian Yang Ketiga Adalah Terdapat Ada Gaya Tadi Kalau Dilihat Di Pemiksaan Fisik Pada Kulitnya Ada Gaya Gambar Terowongan Papul Vesikel Atau Pusul Di Tempat Yang Tadi Pink Yang Tempat Predileksinya Itu Bisa Menjadi Tanda Kardinal Kalau Bayi Bahkan Bisa Selur Badan Kemudian Ataupun Menemukan Tungguhanya Tapi Biasanya Agak Sulit Dan Ya Ini Jadi Kalau Klinis Bisa Cukup Dua Dari Empat Ini Kalau Buat Mastiin Menemukan Tungguhanya Cuman Sulit Untuk Menemukan Tungguhanya Itu Pemisah Laboratorium Metode Banyak Yang Mulai Cuman Ketokan Kulit Terus Dicek Di bawah Mikroskop Ketemu Enggak Sisa Koptes Bisa Dengan Ambil Pake Jarum Atau Usap Kulit Atau Bahkan Pake Biopsi Kulit Kalau Dari Bagian Dermatologi Kulit Lamin Itu Biasanya Bahkan Ada Alat Dermoskopi Juga Bisa Buat Lihat Ada Juga Bahkan Yang Evan Sampai Deteksi Antibody PCR Tapi Biasanya Lebih Untuk Penelitian Kalau Untuk Obat Membunuh Tunggaun Yang Bentuk Dewasa Namanya Scabicida Kalau Telur Tunggaun Biasanya Disebut Obisida Sejauh Ini Drug Of Choice Untuk Scabicida Ini Adalah Menggunakan Krim Permetrin 5% Dibilang Kesembuhannya Tinggi Sejauh Ini Laporannya Kesembuhannya Tinggi Dan Toksisitas Efek Sampling Rendah Ini Mekanisme Kerjanya Dari Permetrin Tapi Saya Tidak Bahas Lebih Detil Cara Menggunakannya Biasanya Dioleskan Pada Malam Hari Keseluruh Pembukaan Kulit Mulai Dari Leher Sampai Ujung Kaki Sampai Ujung Kaki Dan Biasanya Setelah Diolesin Itu Didiemin Dulu Selama 8 Sampai 12 Jum Habis itu Biasanya Malam Hari Tinggal Tidur Terus Besok Pagian Mandi Untuk Pemberian Krim Ini Sebenarnya Bisa Sekali Tapi Idealnya Baiknya Diulang Hari Ketujuh Sama 14 Jadi Siklus Hidup Jadi Kan Dia Itu Kan Ada Si Yang Bentuk Dewasa Itu Meletakkan Telur Telurnya Nah Jadi Padahal Dia Biasanya Jadi Dewasa Itu Per 7 Hari Kurang Lebih Waktunya Tadi Di Siklus Hidup Jadi Kalau Untuk Memastikan Tidak Ada Yang Sisa Ketinggalan Kau pun Tadinya Bentuk Telurnya Itu Masih Ada Buat Memastikan Tidak Ada Bentuk Dewasanya Lagi Biasanya Bisa Diulang Pada Hari 7 Dan Ke 14 Karena Yaitu Tadi 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 Sampai Itu Dibilang Cenderung Masih Agak Terbatas Terapi Lain Yang Bisa Ivermectin Oral Sampai Ada Preparat Sulfor Dibiasa Buat Bayi Yang Tobu Milk Ada Juga Sampai Crotamion Sama Gamexan Contohnya Nah Itu Tadi Yang Mite Yang Support Skabies Skabiei Sekarang Kita Masuk Ke Mite Yang Satu Lagi Ada Yang Tungau Namanya Trombikula Atau Nama Laptotrombidium Atau Ininya Namanya Red Mite Karena Ya Itu Kalian Bisa Kenapa Namanya Red Karena Morfologi Warna Merah Itu Bisa Menyebabkan Penyakit Namanya Scrub Atau Bus Typhus Tapi Typhus Beda Bukan Tifus Bukan Demam Tipoid Atau Tipus Yang Karena Bakteri Salmonella Karena Trombikula Red Miten Dulu Ada Sempat Dibilang Katanya Endemis Laporanya Sangat Terbatas Jadi Masih Sulit Menentukannya Jadi Kalau Trombikulanya Ini Dia Itu Di Dalam Tubuh Si Mitenya Ini Dia Mengandung Ada Namanya Bakteri Ini Namanya Orientia Susugamusi Akibatnya Bisa Menyebabkan Nama Penyakit Susugamusi Disis Atau Yang Dikenal Sebagai Scrub Typhus Nah Ini Bedanya Kalau Tadi Yang Caplak Itu Kan Akibat Gigitan Dari Sengkenit Atau Caplak Dewasanya Tapi Kalau Yang Ini Adalah Akibat Dari Gigitan Dari Maik Atau Tungau Yang Bentuk Larsanya Atau Ciger Jadi Saya Ambil Ada Dari Jurnal Ini Mengenai Di Indonesia Dibilang Sejauh Ini Waktu Itu Ada Yang Meneliti Untuk Antibody IgM IgG Scrap Typhus Memang Ditemukan Ada Di Beberapa Daerah Ini Dibilang Ini Yang Ini Ya Kan Kalau Ini Yang Yang Lain Nah Ini Ada Di Beberapa Daerah Tapi Ini Deteksi Antibody Cuman Ini Masih Sangat Terbatas Karena Buat Akses Diagnosis Penunjang Itu Masih Sangat Sulit Jadi Dia Meneliti Dengan Perbandingan Infeksi Karena Demam Demam Lainnya Ternyata Pas Dicek Antibody Untuk Typhus Ini Ternyata Positif Yang Susugamusinya Dengan Prevalensi Sekian Sekian Kalau Yang Dembasar Tidak Ada Yang Ada Yang Cukup Tinggi Dilaporkan Di Bandung Ini Contoh Laporan Penelitian Yang Saya Dapat Dari Jurnal Ini Selanjutnya Kita Masuk Ke Mait Atau Tunggal Selanjutnya Ada Namanya Dermatopago Nama Genusnya Atau Nama Lainnya Itu Sering Disebut TDR Tunggal Debu Rumah Karena Dia Seringnya Memang Ada Di Kealatan Rumah Dan Kaitannya Debu Debu Rumah Jadi Biasanya Ini Ada Ada Kaitannya Dengan Kondisi Alergi Pencetus Alergi Biasanya Misalnya Ditemukan Itu Di Kasur Ataupun Bantal Terutama Kalau yang Zaman Dulu Punya Kasurnya Bantal Yang Kapuk Itu Kadang Mudah Ditemukan Ini Sideramato Pagoides Nah Dia Itu Biasanya Ada Kayak Kapet Atau Sofa Yang Berbulu Kadang Kayak Debu Dibunya Tertumpuk Gak Tau Kelihatan Sebenarnya Ada Mengandung Situ Debu Rumah Kalau Pada Orang Yang Tidak Ada Bakat Alergi Biasanya Gak Masalah Tapi Kalau Orang Yang Ada Hipersensitivitas Ada Bakat Alergi Biasanya Dia Bisa Mencetuskan Mulai Dari Asma Yang Bentuk Alergi Rhinitis Alergi Dematitis Atopi Jadi Pada Beberapa Orang Mengalami Alergi Dengan Klinis Seperti Ini Kemungkinan Bisa Saja Pencetusnya Adalah Dari Tunggal Debu Rumah Ini Nah Kalau Untuk Spesies Bisa Contohnya Dematopagoides Pteronis Sinus Dematopagoides Farine Yang Cukup Sering Dua Ini Contoh Spesies Yang Diketemukan Dengan Kaitannya Dengan Alergi Pada Menjadikan Dia Mencetuskan Alergi Yang Sifatnya Adalah Bersifat Alergen Itu Adalah Fesies Jadi Si Tunggal Itu Kan Ada Di Misalnya Dari Kasur Kayak Kampet Ataupun Bantal Ataupun Itu Yang Cenderung Biasanya Berbulu Nah Si Maitnya Itu Kan Tinggal Disitu Tapi Bukan Maitnya Langsung Atau Tunggal Yang Yang Bersifat Alergen Yang Lebih Bersifat Dominant Alergen Itu Kotoran Dari Maitnya Atau Tunggal Yang Itu Jadi Kotoran Fesies Itu Yang Kan Dia Namanya Hidup Dia Menguapkan Kotoran Juga Kotoran Fesies Itu Yang Bersifat Alergen Mayoritas Itu Dan Dia Ini Si Kenapa Sukai Di Daerah Daerah Situ Dan Karena Itu Makanannya Ada Sekuama Makanannya Dia Ada Sekuama Kulit Manusia Makanya Sebenarnya Faktor Resiko Paling Serih Adalah Cari Utamanya Di Kasur Karena Kita Paling Sering Bersentuhan Akan Kasur Kita Minimal Habiskan Minimal 4 6 Atau 8 Jum Tidur Di Kasur Kemungkinan Utamanya Ada Di Tempat Tempat Lain Jadi Biasanya Kalau Orang Yang Mesti Rajin Bersih 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 Bahannya Bulu Bulu Harus Rajin Di Vakum Ataupun Kalaupun Pake Spray Kasurnya Yang Khusus Yang Biasanya Yang Licin Jadi Cenderung Gak Ada Penumpukan Dari Mitenya Nah Lanjut Tadi Sudah Membahas Yang Arachnid Baik Itu Yang Tick Maupun Yang Mite Sekarang Kita Lanjut Yang Laba Laba Yang Spider Yang Spider Ini Jadi Ada Pada Umumnya Ada Sifatnya Karnivora Kalau Karnivora Maksudnya Mau Makan Serangga Lain Tapi Kalau Bagi Manusia Mayoritas Dikatakan Tidak Berbahaya Hanya Beberapa Saja Yang Menyebabkan Bahaya Itu Contohnya Ini Lactodectus Atau Widow Spider Kalau Yang Spesiesnya Ini Black Widow Spider Kalau Tergigit Ini Bahaya Ini Karena Hati-hati Bisa Menyebabkan Emergensi Tidak Masalah Dermatologis Akibat Digitannya Tapi Berapa Jam Setelah Digigit Bisa Menyebabkan Nyeri Hebat Sampai Kram Otot Karena Black Widow Spider Mengeluarkan Neurotoksin Jadi Kelenjar Venom Mengeluarkan Venom Sifat Neurotoksin Sehingga Berbahaya Sehingga Selain Terapinya Di Kompres S Perlu Segera Mendapatkan Serum Anti Venom Tapi Kalau Yang Golongan Lain Rata-tanya Kayak Laba-laba Rumah Pun Tidak Berbahaya Ataupun Yang Ada Juga Yang Masuk Spider Kayak Tarantula Yang Gambarnya Gede Sebenarnya Juga Berbahaya Tapi Beberapa Orang Ada Namanya Entomofobia Takut Selain Itu Derajat Envenomasi Envenomasi Standar Untuk Berbagai Serangga Memang Ada Venomnya Jadi Tapi Ini Kalau Akibat Gigit Ini Mesti Hati-hati Karena Harus Dapat Segera Serum Anti Venom Karena Ada Efek Ini Selain Dia Efeknya Juga Berbahaya Tapi Di Sisi Lain Golongan Arachnid Yang Menghasilkan Venom Ini Itu Bisa Beberapa Dijadikan Alternatif Sebagai Pengobatan Contohnya Ini Dijadikan Kandidat Obat Bahkan Anti Kanker Ataupun Anti Neu Diseptif Itu Contoh Jurnalnya Sekutif Kalau Mau Baca Silahkan Jadi Dia Selain Di Satu Sisi Yang Berbahaya Tapi Venom Itu Pun Di Satu Sisi Juga Bisa Menjadi Alternatif Komponen Aktif Kobat Alami Masuk Yang Arachnid Lagi Spider Selanjutnya Spropion Atau Kalau Jenggig Jadi Sama Dia Punya Venom Kelenjak Venom Dia Di Bagian Telson Yang Bagian Ujung Lancip Itu Stingernya Buat Nusuk Terus Disini Ada Kelenjak Venom Yang Menghasilkan Venom Jadi Kalau Terjigit Berbahaya Karena Bisa Mengelapkan Itu Venom Bersifat Kalau Manusia Terjigit Ada Neurotoksin Sama Kardiotoksin Jadi Berbahaya Untuk Gangguan Kardiofaskular Respiratori Tapi Di sisi Lain Bisa Untuk Perkembangan Kandidat Obat Senyawa Alamin Di Ekstrak Dari Sininya Contoh Arachnid Itu Tadi Jadi Ada Tid Mite Terus Ada Yang Tadi Barusan Spider Skorpion Ini Contoh Nama Genus Ini Speciesnya Ada Leurus Kemudian Kita Lanjut Kan Berarti Tadi Ada Golongan Arachnid Arachnid Berarti Sudah Selesai Yang Saya Bahas Selanjutnya Kita Masuk Ke Golongan Krustacea Kalau Golongan Krustacea Itu Secara Morfologi Dia Kasnya Punya Antena Kalau Tadi Tidak Punya Antena Kalau Ini Dia Punya Antena Ini Contoh Antenanya Ini Antenanya Terus Bagian Tubuhnya Itu Ada Bisa Dua Atau Tiga Maksudnya Adalah Sepalotorax Abdomen Jadi Terbilih Dari Dua Regio Tubuh Maksudnya Gitu Kemudian Pasang Kakinya Ada Lima Ini Yang Tau Kelihatan Jelas Mungkin Yang Bisa Kelihatan Ada Satu Dua Tiga Empat Lima Jadi Kasnya Kalau Yang Termasuk Sama Sama Kustasea Punya Pasang Kakinya Minimal Lima Atau Lebih Dan Dia Punya Antena Yang Termasuk Disini Adalah Ini Ada Yang Golongan Copepoda Ada Dekapoda Kalau Yang Copepoda Itu Yang Kustasea Yang Kecil Contohnya Ada Cyclops Diaptomus Cyclops Contohnya Plankton Yang Kalau Film Spongeboc Ini Contohnya Maksudnya Gambar Ilustrasi Kayak Plankton Kemudian Kalau Yang Dekapoda Itu Adalah Yang Termasuk Nama Lainnya Poda Kan Kaki Dekat 10 Karena Dia Punya Lima Pasang Kaki Nah Itu Yang Termasuk Dekapoda Contohnya Ada Sikambarus Ada Potamon Jadi Udang Ayat Tawar Maupun Kepiting Ayat Tawar Kambarus Potamon Kalau Yang Krustasya Kecil Kecil Contohnya Ada Ini Cyclops Di Artemis Nah Lanjut Jadi Si Perannya Apa Dari Krustasya Empat Tadi Sebenarnya Artopoda Bisa Menyebabkan Ataupun Kaitannya Dengan Manusia Ada Banyak Tapi Kita Yang Bahas Yang Ini Kalau Ini Dia Bisa Menjadi Ada Hospice Perantara Atau Hospice Intermediate Jadi Kan Kalau Kalian Udah Belajar Cacing Protosoa Itu Terutama Kita Nanti Kaitannya Dengan Cacing Di Siklus Hidup Cacing Ada Hospice Definitive Hospice Intermediate Atau Perantara Nah Pada Berapa Jenis Infeksi Cacing Itu Membutuhkan Siklus Hidupnya Ada Hospice Perantara Pertama Nah Yang Jadi Hospice Perantara Pertama Itu Ada Beberapa Jenis Yang Untuk Si Yang Copepoda Ini Contoh Beberapa Infeksinya Cacing Si Copepoda Ini Sebagai Hospice Antara Satu Ada Contohnya Ini Pertama Cacing Gakun Kulus Medinensis Nathosoma Spining Gerum Terus Ini Yang Ada Juga Di Materi Kalian Pilbotrium Latum Termasuk Juga Spirometra Lanjut Jadi Yang Bisa Menjadi Hospice Perantara Itu Jadi Selain Copepoda Juga Ada Dekapoda Dekapoda Itu Kan Contohnya Tadi Akambarus Atau Potamon Kalau Dua Ini Dia Itu Hospice Perantara Cacing Paragonimus Western Mani Atau Langfluk Itu Ada Masih Ingat Di Pembahasan Pada Saat Cacing Yang Trematoda Jadi Kalau Perannya Itu Apa Adalah Golongan Krustasea Ini Dalam Kaitan Dengan Penyakit Manusia Sebagai Hospice Perantara Untuk Beberapa Infeksi Penyakit Akibat Cacing Contoh Cacing Apa Yang Tadi Sudah Sampaikan Termasuk Kalau Yang Ini Adalah Baratih Paragonimus Kita Lanjut Kita Ke Tadi Berarti Sudah Yang Arachnid Sudah Krustase Sudah Kita Masuk Yang Miriapoda Miriapoda Itu Termasuk Ini Ada Sisi Senti Pede Sama Milipede Cirikasnya Adalah Dia Punya Antena Mungkin Yang Bisa Kelihatan Antena Dia Punya Satu Antena Kemudian Kalau Regio Tubuhnya Bisa Kalian Lihat Banyak Banget Kan Kalau Tadi Kan Dua Ataupun Tiga Kalau Regio Tubuhnya Banyak Dan Untuk Jumlah Kakinya Banyak Ini Maksudnya Satu Atau Dua Satu Pasang Ataupun Bahkan Dua Pasang Per Regio Tubuh Ini Jadi Kalau Dikali Ya Banyak Contohnya Ada Genusnya Adalah Scolopendra Atau Kalau Nama Ini Adalah Kelabang Ini Kaki Seratus Karena Kakinya Cenderung Lebih Banyak Tapi Mungkin Masih Jumlah Ratusan Masih Masih Seratus Kurang Lebih Kalau Yang Contoh Genus Kedua Yang Ini Termasuk Centipede Kalau Milipede Ini Contoh Genus Julus Atau Nama Lengkibang Atau Kaki Seribu Ini Juga Banyak Dan Masih Ada Satu Sampai Dua Pasang Kaki Jadi Contohnya Gambarnya Termasuk Namanya Nah Untuk Kaitannya Kalau Kemanusia Apa Jadi Kalau Skolopendra Atau Kelabang Itu Jadi Bisa Kalian Lihat Ini Kalau Digambar Kebesar Jadi Yang Kayak Disini Dia Itu Ada Semacam Apa Kayak Buat Kayak Buat Nusuk Gitu Ya Pencer Light Jaw Jadi Dia Itu Kalau Islam Manusia Tergigit Sama Si Kelabang Ini Bisa Menyebabkan Akibat Sengatannya Itu Kayak Gigitan Yang Itu Ada Kasnya Kayak Dua Gini Kayak Ada Dua Titik Gini Dan Biasanya Nyeri Jelas Painful Jadi Dia Ada Semacam Alat Punya Bagian Tubuh Ininya Kalau Kena Kita Tergigit Bisa Ada Gambaran Seperti Ini Jadi Ada Gambaran Kasnya Kayak Ada Dua Titik Luka Tempat Lokasi Kita Digit Dimana Misalnya Ini Contohnya Di Jari Tapi Rata-rata Kalau Kelabang Kelabang Yang Ditemukan Di rumah Umumnya Itu Tidak Berbahaya Biasanya Bahkan Bisa Malah Membasmi Golongan Hama Yang Lainnya Biasanya Jarang Mengganggu Tapi Kalau Kelabang Kelabang Biasanya Kekalian Bisa Sampai Hampir 50 cm Atau Setengah Meter Yang Biasanya Ada Di Gurun Nah Itu Yang Berbahaya Kalau Yang Biasanya Kelabang Rumah Tidak Berbahaya Kalaupun Paling Tergigit Ya Kayak Ada Bekas Tusukannya Ini Akibat Bagian Ini Yang Lusuk Kemudian Nah Kalau Untuk Julus Atau Likibang Atau Kaki Seribu Dia Itu Kan Dia Bisa Menghasilkan Sekresi Itu Dari Kelenjarnya Itu Ya Kalau Misalnya Kita Kena Kena Kekulit Kita Itu Ya Memang Bisa Rasa Kayak Kebakar Ataupun Bahkan Kayak Ada Kayak Timbul Melenting Tapi Ya Jarang Dia Mengigit Karena Dia Cenderung Kalaupun Ini Kita Dekat Dia Biasanya Cenderung Supaya Kayak Menggulung Gini Jarang Mengigit Tapi Kalaupun Tergigit Bisa Ada Keluhan Seperti Ini Ya Kalau Yang Ini Juga Tidak Tau Bahaya Juga Buat Manusia Untuk Arthropoda Yang Arachnid Kustacea Dan Miryapoda Sudah Selesai Sekian Dan Terima Kasih Selesai